Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat beriman Sejauh pengetahuan kita Islam tidak membenarkan hubungan seksual yang tidak didasari oleh ikatan pernikahan Hal tersebut sudah ditegaskan baik di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Namun tahukah kalian ada seseorang yang menafsirkan perkara tersebut secara berbeda dimana ia menyatakan tanpa pernikahan sekalipun seseorang masih bisa melakukan hubungan seksual Siapakah seseorang yang menafsirkan Al-Quran seenak jidat itu dan hubungan semacam apakah yang menurutnya bisa menyelengi ikatan pernikahan Lantas bagaimana pula tanggapan dan kritik ulama tafsir serta para ahli terkait hal tersebut Tonton dan simak video ini hingga akhir agar tidak sesat Sebagai agama Samawi Islam memandang kehidupan atau hubungan seksual sebagai sesuatu yang mulia suci dan sakral sebab secara spiritual hubungan tersebut dapat bernilai ibadah dan bisa mendatangkan kebaikan dari Sang Maha Pencipta Oleh karena itu Allah tidak secara sembarangan mengizinkan para hambanya untuk melakukan hal tersebut kecuali melalui jalan yang diredoinya yakni dengan pernikahan atau kepemilikan budak Ya, bukan rahasia lagi pernikahan dan kepemilikan budak adalah dua jalan halal untuk mencapai hubungan seksual Selain dari jalan ini Allah mengkategorikannya sebagai perbuatan zina yang berstatus haram Allah SWT berfirman Dan orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki Maka sesungguhnya mereka tidak tercelah Tetapi barang siapa mencari dibalik itu zina dan sebagainya Maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas Al-Quran Surah Al-Mu'minun Ayat 5 hingga 7 Pada ayat lain Wahai Nabi Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah engkau berikan maskawinnya dan hamba sahaya yang engkau miliki termasuk apa yang engkau peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu Al-Quran Surah Al-Azab Ayat 50 Namun seiring perjalanan waktu terutama ketika sistem perbudakan telah lenyap dalam Islam Legalitas untuk melakukan hubungan seksual kepada Buddha secara otomatis dinyatakan gugur atau tidak berlaku Dengan tidak berlakunya tersebut Praktis Pernikahan menjadi satu-satunya jalan yang dihalalkan sampai hari ini Tapi perlu dipahami Pernikahan yang dimaksud disini bukan kawin kontrak atau semacamnya Apalagi sebatas hubungan absurd yang hanya diikat oleh dorongan syahwat semata serta perasaan suka sama suka sebab tak bisa dipungkiri Ada pihak-pihak tertentu yang selama ini bias dalam memahami perkara ini Salah satunya adalah Mohamed Syahrur Sekitar 4 tahun lalu nama Mohamed Syahrur sempat menjadi topik hangat dalam ruang Akademis Kampus Ketika seorang mahasiswa Paskasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta bernama Abdul Aziz mencoba mengangkat pemikiran beliau melalui disertasinya yang berjudul Konsep Mil Aliamin Mohamed Syahrur sebagai keabsahan hubungan seksual non-marital Dalam kesimpulan penelitiannya Abdul Aziz menyatakan ada celah hubungan seksual di luar nikah dalam hukum Islam Kesimpulan itu berupakan buah elaborasinya terhadap isi pikiran Mohamed Syahrur karena menuai polemik Judul disertasi tersebut akhirnya diubah menjadi problematika konsep Mil Aliamin dalam pemikiran Mohamed Syahrur Lantas siapakah Mohamed Syahrur dan mengapa pemikirannya menuai kontroversi Pria bernama lengkap Mohamed Ibn Do'ayr Syahrur atau yang dikenal Mohamed Syahrur merupakan seorang pemikir Islam kontemporer yang lahir di Damascus, Suria pada 11 Maret 1938 Selama hidupnya ia tak pernah mengenyam pendidikan formal di sekolah agama melainkan hanya di sekolah umum tepatnya di sebuah wilayah bagian selatan kota Damascus bernama Almidan Usai menamatkan SMA pada tahun 1957 Syahrur terbang ke Moskow, Rusia di sana ia kuliah satu teknik sipil dengan bantuan beasiswa dari pemerintah Suria setelah berhasil menamatkan gelar kesarjanaannya pada 1964 Syahrur pulang ke Suria dan mengajar di Universitas Damascus pada tahun 1968 ia memutuskan untuk keluar lagi dan melanjutkan studi S2 dan S3 di National University of Ireland di sana ia mengambil konsentrasi keilmuan di bidang mekanika tanah dan teknik fondasi di sana pula minatnya pada diskursus Islam mulai terbangun Muhammad Syahrur sendiri menjadi sorotan para ulama dan jendek yang muslim sejak pemikirannya terkait konsep mil al-yamin atau kepemilikan budak bumi menurut dia ayat tentang kepemilikan budak harus dipahami secara lebih hakiki dan disesuaikan ulang agar tidak mati secara historis sebab pada dasarnya ayat tersebut berbicara tentang hubungan kelamin yang sedari awal diciptakan untuk melampiaskan nafsu seksual oleh sebab itu bagi Muhammad Syahrur konsep mil al-yamin atau mikul iamin era kontemporer tak lagi dipahami sebagai kepemilikan budak yang melegalkan hubungan seksual antara tuan dan budak melainkan sebagai agdul isans atau komitmen hubungan seksual untuk sama-sama menjaga diri dan hanya untuk berhubungan seksual dengan catatan hal itu dilakukan hanya kepada pasangan itu saja dan tidak dengan yang lain bila melihat skemanya konsep agdul isans ini bisa juga disebut atau disamakan dengan istilah nikah mut'ah atau nikah misyar dimana disitu tidak ada mahar talak dan porisan sebab tujuan pokoknya memang hanya sekedar tujuan seksual konsep mil-akhli amin ala Muhammad Syahrur jelas memiliki dampak yang amat serius yang bisa saja dijadikan pintu masuk untuk menghalalkan seks bebas olehnya itu beberapa ulama dan para ahli mencoba memberikan respon atas pemikiran tersebut salah satu diantaranya adalah Prof. Quraish Shihab dalam kitabnya berjudul Tafsir Al-Misbah Prof. Quraish Shihab menafsirkan Mil Al-Yamin secara lebih hati-hati ia menuturkan konteks diturunkannya Mil Kul Yamin tidak terlepas dari fenomena perbudakan yang tengah lumrah pada masa itu dan Al-Quran justru berkeinginan menghapus hal tersebut apabila budak dinikahi sesama budak maka anak yang terlahir juga secara otomatis akan tetap menjadi budak kondisi demikian akan terhenti bila Tuhan mengawini budaknya anak yang terlahir dari hubungan intim Tuhan dan budak otomatis pula akan menjadi merdeka dan ketika perbudakan lenyap bukan berarti ayat-ayat tentang Mil Kul Yamin menjadi tidak berguna sebaliknya Al-Quran telah menyediakan ayat 5 dan 6 pada surah Al-Mu'minun untuk mengantisipasi hal tersebut dimana melalui ayat itu Allah ingin menegaskan bahwa hubungan badan tanpa ikatan pernikahan adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan selain prokura Shihab tanggapan juga datang dari ahli ilmu Al-Quran dan Tafsir Grup Abdul Mustaqim Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini bahkan secara detail mengurai kelemahan pemikiran Muhammad Syahrur pertama-tama Rauh Abdul Mustaqim melayangkan kritik ontologis terkait dasar asumsi Muhammad Syahrur yang menganggap tidak ada konsep nasak atau penghapusan dan penggantian di dalam Al-Quran Syahrur masih menganggap bahwa ayat milik Al-Yamin yang disebutkan sebanyak 15 kali di dalam Al-Quran sebagai ayat muhkam yang tidak dapat dinasak baik nasak bacaannya maupun nasak hukumnya padahal menurut para ulama ayat tersebut hukumnya sudah dinasak sebab bertentangan dengan spirit Al-Quran yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia kemudian Prof Abdul Mustaqim juga mengajukan kritik metodologis terkait konsep anti-sinonimitas menurut Prof Abdul Mustaqim ada yang setuju dan ada juga yang tidak namun hampir semua ulama Tafsir menafsirkan milik Al-Yamin dengan Al-Rik maka bila Muhammad Syahrur memberi makna baru sesuai dengan konteks kekinian dimana milik Al-Yamin adalah partner seksual di luar istri yang dinikahi secara konvensional tentu makna tersebut sudah tidak sesuai dengan arti originalnya padahal menurut salah satu keada Tafsir seorang penafsir tetap harus menjaga makna asal yakni menjaga arti originalnya saat ayat itu turun selanjutnya Prof Abdul Mustaqim juga melayangkan kritik ideologis terkait muatan ideologis dibalik penafsiran Muhammad Syahrur tersebut sebab dalam kasus Milkul Yamin ini Muhammad Syahrur mencoba mengandologikan Milkul Yamin dengan model hubungan seksual di luar nikah dimana laki-laki dan perempuan boleh tinggal bersama dengan kontrak tertentu seperti model Samen Leven atau kumpul kebo yang berlaku di Rusia dan yang terakhir Prof Abdul Mustaqim juga mempersoalkan pemikiran Muhammad Syahrur pada tetaran aksiologis atau nilai guna menurut Prof Abdul Mustaqim Muhammad Syahrur tidak begitu mempertimbangkan batasan-batasan nilai dalam mengaktualisasikan pemikirannya padahal di atas pengetahuan masih ada kebijaksanaan dengan kata lain sebuah kebenaran tafsir bukan hanya diukur di atas kertas tapi juga perlu diuji di lapangan apakah hasil penafsiran tersebut mampu memberi solusi sosial atau justru menambah problem sosial sahabat beriman terlepas dari mana pemikiran Muhammad Syahrur ini terbentuk dan apa misi ideologis dibalik itu semua yang pasti sebagai masyarakat yang hidup di zaman munculnya banyak pemikiran terkait agama kita mesti berhati-hati dan lebih selektif dalam mencerna setiap informasi serta tidak lupa untuk terus memperbanyak referensi dari sumber-sumber mumpuni sebab jika tidak kita akan berpotensi menjadi bagian dari orang-orang tersesat bagaimana adakah di antara kalian yang sejalan dengan pemikiran Muhammad Syahrur semoga Allah senantiasa melindungi kita dari jalan batil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati